Halo semuanya, jumpa lagi dalam Dear Watch Pada video kali ini kita akan bicara satu binatang yang ada sebelum kita yaitu jangkrik Jangkrik adalah serangga yang bergerak pada dekat dengan belalang guys Secara morfologi fisik, jangkrik jantan itu memiliki pola di sayap atasnya guys Seperti pola, begitu ada lingkaran dan lain-lain Sedangkan pada jangkrik petina ini tidak memiliki pola tersebut, hanya halus gitu saja Oh iya guys, jangkrik ini merupakan salah satu hewan peliharaan yang memiliki pasar bisnis yang sangat menjanjikan guys Maka hal inilah yang menyebabkan jangkrik ini begitu diminati masyarakat Banyak yang melakukan peternak jangkrik dan modal yang dibutuhkan pun tidak terlalu banyak Meskipun demikian, keuntungannya dapat dibilang sangat menjanjikan guys Pelihara jangkrik ini juga bisa dijadikan sebagai hobi apabila skala jumlahnya masih dalam kecil Tapi jika skala dalam jumlah besar, maka ini sudah tujuan untuk bisnis guys Misalnya adalah untuk digunakan sebagai pakan hewan peliharaan seperti burung, ikan, maupun reptil Jangan untuk skala industri, infonya sih jangkrik ini bisa sebagai bermanfaat dalam industri kosmetik maupun industri farmasi guys Wow ternyata banyak sekali ya, manfaat yang bisa diambil dari memelihara jangkrik ini guys Ternyata bisa menghasilkan komoditas yang sangat menguntungkan bagi para peternak guys Dan juga bisa sebagai mata pencarian bagi peternak-peternak jangkrik guys Untuk peternak jangkrik ini juga dibilang sangat sederhana loh guys Hanya dibutuhkan satu tempat yang sangat mendukung, suasana yang tenang, yang nyaman Dan juga hanya dibuatkan kotak gitu ya, dari kayu, dari triplek Kemudian di dalamnya itu dikasih tray, tray dari bekasnya untuk telur itu guys, tempatnya telur Kemudian juga tinggal dikasih jangkrik, bibit jangkriknya Kemudian juga dikasihkan pakan, pakannya ini yang banyak dipakai Ini hanyalah pakai fur ayam Jadi pakai makan ayam fur itu, yang kadar proteinnya itu pakai yang sekitar 20% guys Jadi pakai fur ayam untuk yang pada masa starter Jadi dalam bentuknya crumble, kecil-kecil gitu Dan apabila putirannya, pelletnya ayam ini ukurannya besar Maka harus dilembutkan dulu guys, harus dihancurkan dulu Sehingga ukurannya lebih kecil dan bisa dikonsumsi oleh jangkrik ini Tujuannya dikasih fur ayam ini dengan kadar protein yang tinggi guys Tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan daripada jangkrik tersebut guys Kalau dia kadar proteinnya rendah, maka pertumbuhannya juga akan lambat Tetapi fur ayam ini, ini memiliki kandungan kadar air yang rendah guys Maka untuk menyuplai kebutuhan air dari jangkrik tersebut Maka harus diberikan sayur-sayuran guys Banyak macam sayuran yang bisa diberikan Seperti sawi, seperti daun papaya, daun singkong Itu bisa diberikan guys sebagai kebutuhan pelengkap bagi kebutuhan jangkrik tersebut Dan juga untuk menyuplai kebutuhan air Sehingga jangkrik itu bisa tumbuh dengan sihat dan berkembang dengan cepat guys Dan tentunya, diberikan adalah cepat panen Oh iya guys, ada suatu fakta yang sangat menarik mengenai jangkrik ini Ternyata di beberapa tempat jangkrik ini bisa dijadikan sebagai bahan kuliner guys Bisa dijadikan bahan kuliner diolah, dimasak, bisa dikoreng atau dibuat jangkrik crispy Katanya sih rasanya lezat Nah bahkan di luar negeri guys, ini sudah bisa dimasukkan ke dalam supermarket guys Dijual di supermarket itu dan diberi rasa seperti barbecue dan lain-lainnya Dan ini banyak sekali penggemarnya guys Nah faktanya, jangkrik ini diklaim oleh mereka memiliki kandungan protein yang sangat tinggi Sehingga bisa dijadikan bagi bahan kuliner, saya rasa sega juga berprotein tinggi guys Nah bagaimana guys pendapatnya? Dari portal berita yang beredar, jangkrik ini punya kandungan protein lebih tinggi dibanding daging sapi Dari British Nutrition Foundation menyebut 100 gram jangkrik mengandung 68 gram protein guys Sementara daging sapi hanya 31 gram saja Sementara itu pendiri dari 8 group yaitu satu grup perusahaan di luar negeri Itu yang memproduksi jangkrik kemasan Mengatakan bahwa saat ini serangga yang dikonsumsi dan dinikmati lebih dari 2 miliar manusia Suruh pememukan bumi Itu adalah jangkrik guys Dan dalam misi untuk menunjukkan orang barat bahwa selain konsumsi serangga berdampak baik bagi lingkungan Sehingga serangga ini juga benar-benar enak dan bisa jadi cemilan dan bahkan bahan makanan yang sangat bagus Cukup menarik ya guys Fakta mengenai binatang jangkrik ini Binatang yang ada di segeliling rumah kita Sering kita jumpai sehari-hari Terutama pada saat musim hujan seperti ini guys Banyak jangkrik mulai berkembang Nah guys Apabila kamu suka dengan video ini Jangan lupa subscribe ya Dan juga aktifkan notifikasi lonceng Enggara kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini Oke guys Selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Dan juga tetap patuhi protokol kesehatan guys Agar kita semua terhindar Dari segala macam penyakit yang saat-saat ini sedang melakukan guys Oke guys Terima kasih Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax